Bupati Sambas Atono memimpin Apel Hood Polisi Pamong Peraja ke-73, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-61, serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104, Senin pagi di halaman kantor Bupati Sambas. Apel ini dihadiri Wakil Bupati Sambas, Pahro Rovi, Sekta Sambas, Ferry Madagaskar, Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Satlin Mas, dan PPK se-Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Sambas dalam sambutannya menyampaikan Hari ulang tahun kebakaran dan penyelamatan tahun ini, membawa pesan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk menggalang solidaritas jiwa patriot, serta memperkuat pengabdian aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh Indonesia, sehingga mampu melahirkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang tangguh. Satono juga menyampaikan data laporan nasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tahun 2022, bahwa Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah berkontribusi sebanyak 17.672 kejadian kebakaran di sepanjang tahun 2022. Hari ulang tahun, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini, membawa pesan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tetap menggalang solidaritas jiwa patriot, serta memperkuat pengabdian aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh Indonesia, sehingga mampu melahirkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang tangguh. Hal ini tergambarkan dalam data pada Lapor Nasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2022, bahwa Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah berkontribusi dalam menangani total sebanyak 17.672 kejadian kebakaran di sepanjang tahun 2022. Dengan penyebab kebakaran yang cukup beragam, terbanyak di antaranya karena hubungan arus pendek listrik sejumlah 3.000-7.320 kejadian, ataupun 40%. Kemudian kelalaian manusia sebanyak 21% atau 3.755 kasus kejadian, dan sebab tabung gas berjumlah 12% ataupun 2.172 kasus kejadian. Selain penanganan terhadap kejadian kebakaran, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melakukan berbagai operasi penyelamatan rescue di mana sepanjang tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 53.110 operasi penyelamatan. Dan operasi penyelamatan terbanyak adalah animal rescue sejumlah 35.590 kejadian, ataupun 67%. Berdasarkan laporan Pemadam Kebakaran tahun 2022 yang diterima untuk saat ini, baru terdapat 120 kabupaten kota dan 1 provinsi yang telah memiliki dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mandiri. Ini menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah daerah sebagai ujung tombak yang menyediakan layanan dasar kepada masyarakat. Faktanya, berdasarkan laporan nasional Pemadam Kebakaran, tahun 2022 yang kami terima, sampai saat ini baru terdapat 120 kabupaten kota dan 1 provinsi yang telah memiliki dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mandiri. Saya minta ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya pemerintah daerah, sebagai ujung tombak yang menyediakan layanan dasar kepada masyarakat. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-104 Pemadam Kebakaran, Hutsat Pol PP ke-73 dan Hutsat Lidmas ke-61. Terus tingkatkan pengabdian dan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara. Semoga Allah SWT, Tuhan yang memuha kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan pertolongannya kepada kita semua untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Di akhir apel upacara, Bupati Sambal Satono memotong tumpang yang diserahkan kepada Kasat Pol PP Kabupaten Sambas, Sat Limas dan PPK Kabupaten Sambas. CSM TV madahkannya.